Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terpaksa menunda sidang lanjutan kasus pensucian uang yang menyarat Edis Adelia terkait kasus penipuan yang dilakukan suaminya Ferry Setiawan. Ketidakhadiran saksi pelapor untuk kedua kalinya ini, Majelis Hakim pun meminta pada Jaksa agar melakukan panggilan patut terhadap sejumlah saksi yang akan dihadirkan pada persidangan selanjutnya yang akan digelar pada hari Kamis mendatang. Sebab jika saksi pelapor tidak kembali hadir, Hakim pun akan menyatakan sikapnya. Lantas seperti apa ungkapan Edis yang ditemui usai mengikuti jalannya sidang yang digelar kemarin? Benarkah Edis kecewa dengan penundaan sidang di mana ia dalam kondisi yang kurang sehat? Sebenarnya nanti akan dipandil sekali lagi, kalau satu kali lagi tidak bisa menghadapkan saksi, kami akan mengambil sikap terhadap total lagi, jangan sampai terdakwa nanti tidak jelas secara-cara pemerintahan saksi yang katanya sudah dipandil namun tidak pernah hadir. Saksi-saksi itu contohnya ini adalah saksi pelapor, begitu baik. Ya mestinya yang melaporkan itu harus paling perlu hadir bersidangan, jadi tidak perlu tanpa dipandil pun harus hadir. Jadi saya kira apa yang disampaikan penasihat hukum, kami terima ya. Kalau begitu kita tunda di hari Kamis satu minggu lagi dokter. Kalau asli itu ya, baik. Dan ini kan jelas bisa ini. Lebih bijaksana lagi, harus bisa lebih tawarung lagi, jadi terus belajar. Jadi terus belajar. Ya sabar saya juga. Terus belajar sabar. Dan sekarang dikasih hujan lebih sabar lagi, jadi belajar untuk selalu menggowo aja. Pak Jawa Sakip melihat tidak ada tanda tangan daripada yang bersangkutan. Berarti ini pertelpunan, panggilannya sih benar ya. Cuma kan biasanya kalau relas diterima itu ada penerimaan. Tadi tidak ada. Tadi tidak ada. Mungkin hakim menyimpulkan, jangan-jangan ini cuma ditelepon. Tidak ada yang diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Yang dirugikan di sini cuma waktu sudah datang ke sini, tapi tidak jadi sidang, itu saja. Kalau dirugikan sih ya paling dari sekimpa edisnya ya. Karena kan dia lagi tidak anak badan, terus tiba-tiba harus ke sini, terus tidak jadi sidang. Gimana perasaannya? Tadi sebenarnya dia sudah tidak mau hadir karena kurang sehat. Tadi dia bilang, aku enak badan mbak. Tau nggak sidang, aku nggak datang. Saksi pelapor. Saksi pelapor itu Apri Adi Malik, Alvin Sanjaya, Ragubati. Satu lagi siapa? Satu lagi Hen... Siapa? Pokoknya ada empat orang lah.